Pemirsa, setelah saya istirahatkan komputer saya 1x24 jam, akhirnya saya balik lagi ke Rekuva Tech Edition, dan saya mau merecovery. Saya sadar, di video saya sebelumnya saya sering menyebut recover-recover. Padahal sebetulnya adalah recovery ya, pemirsa. Recover, 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 recover dan recovery itu beda. Ya, pokoknya kita nggak bakal berdebat sama definisi ya, karena nyampe-nyampein. Jadi, gimana cara untuk ngebalikin file yang udah terformat di harddisk portable? Dan sebetulnya nggak cuma di harddisk portable aja, hal ini bisa digunakan di flash disk, di harddisk internal. Cara ini juga ampuh digunakan untuk mengembalikan file yang terformat pemirsa. Jadi, setelah saya colokin harddisk-nya, harddisk eksternal yang terformat itu, begitu sudah saya colokin, saya tunggu sampai terdetect oleh PC saya, laptop saya. Saya buka di file manager, kayaknya kok agak lama ya. Kita lihat di disk PC, ternyata udah kebaca pemirsa. Berkapasitas 1TB dengan free space sebesar 931GB. Dan file yang udah di recovery, file yang udah di recovery itu sebanyak ini. Ada file picture, ada file music, ada file dokumen. Dan yang terakhir, kita recovery kemarin adalah file music. Kita coba lihat dulu, kita coba review lagi ya, di video yang sebelumnya pemirsa. Apa yang udah kita lakukan di sana. Kita udah merecover file music yang udah terhapus, terformat dari harddisk-nya. Tuh, ini file-nya. File-nya itu ada yang namanya masih tetap asli, seperti ini. Dan ada juga nama file yang udah berubah. Itu nggak jadi soal. Tuh. Nah, yang ini, ini tinggal pemirsa style aja. Putar aja lagunya, terus kira-kira judul lagunya apa, terus penyanyinya siapa, baru di-edit lagi namanya. Gitu aja. Karena nggak semua file itu bisa dikembalikan namanya seperti semula. Cuman kalau isinya, itu nggak akan berubah pemirsa. Dia tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Ini adalah file picture. Ya. Baiklah. Sekarang, pilih drive yang mau di... Pilih drive yang terformat itu. Pilih harddisk yang terformat itu. Harddisk yang terformat di sini adalah berlabel G. Ya, pemirsa ya. Jadi yang terformat itu harddisk 1 tera yang diberi label localdisk G ini. Bagi tercolokin, dia muncul localdisk G. Nah, kita pilih localdisk G. Inilah yang mau kita scan ulang. Karena data yang rusak itu, yang hilang itu ada di dalam. Terus, kita mau pilih file apa yang kita scan. Picture udah, musik udah, dokumen udah. Yang belum, video. Nah, video ini sekarang kita scan. Yes. Nah, tunggu. Scanning sampai selesai kira-kira 6-7 jam. Cocok buat pemirsa kalau misalnya mau aktivitas yang lain. Dan sambil berdoa, jangan sampai listrik di rumah itu tiba-tiba mati ya. Karena sayang banget kita bakal ngulang dari awal. Setelah selesai scan-nya, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Nah, akhirnya setelah nunggu 7 jam lebih, selesai juga untuk merecovery file video pemirsa. Saya pilih aja semuanya video ini. Dan tinggal saya recover ke, tinggal saya recovery ke sebuah folder yang akan saya siapkan. Foldernya nggak jauh-jauh dari folder yang saya bikin sebelumnya ya. Jadi, ada di D. Ini yang saya pilih ya. Kalau misalnya pemirsa ada kasus yang hampir sama, ya silahkan aja dipilih folder yang paling sesuai sama pemirsa. Saya mau buat satu folder lagi. Yang namanya adalah video. Iya, 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 iya. Jadi, klik OK. Dan sekarang, videonya lagi di-recover pemirsa. Estimasi waktunya sekitar 30 menit. Nanti kalau misalnya udah 30 menit, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Nunjukin videonya, berhasil saya di-recover. Nah, akhirnya pemirsa setelah beberapa puluh menit, ya, sekitar setengah jam tadi, udah selesai di-recover. 65 file video yang ada di dalam harddisk yang terformat itu. Sekarang untuk membuktiinnya, saya mau coba lihat, ya. Di drive, drive D, kemudian recover, dan akhirnya di sini ada file video pemirsa. Iya, 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 iya. Dan filenya balik lagi. Beres deh. Tinggal dikasih nama aja. Terus, tinggal apa lagi? Tinggal satu, kira-kira tinggal file apa lagi ya, yang belum terformat. Oh iya, yang belum di-recover. File compress pemirsa. Jadi, file compress ini ada file AXA, file zip, atau setup-setup dari software yang mungkin diperlukan. Jadi, ada baiknya kalau di-recover juga. Jadi, saya recover aja langsung. Langsung scan. Yes. Deep scan. Calculating time left ini bisa jadi di atas 4 jam pemirsa. Jadi, setelah itu saya bakal balik lagi ke pemirsa untuk menunjukkan hasilnya seperti apa. Pemirsa setelah nunggu di atas 5 jam, ditinggal tidur dulu, akhirnya file berbentuk zip RAR 7-zip, atau file-file compress. Itu udah terdeteksi. Tinggal di-recovery aja. Bikin folder baru. Yang namanya adalah compress. Oke. Tuh, selesai pemirsa. Dan, akhirnya, seluruh, file ini selesai di-recovery. Dan beres semua. Tinggal di-rapiin aja. Ini file gambarnya. Kalau gambarnya tinggal dipindahin aja ke folder gambar ya, karena kemarin belum dipindahin pemirsa. Ini, kasih folder baru. Pictures. Tuh, pemirsa tahu sendiri kan, file pictures aja itu udah berapa giga gitu. 2,4 GB. 3,5 GB. Tuh, pemirsa in-app, dan kita lakukan nenggu di-rap. Tuh, pemirsa in-app, dan kita lakukan nenggu di-rap. Tuh, pemirsa in-app. Hai 30 detik lagi pemirsa terima kasih udah klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa semoga bermanfaat dan mohon digunakan dengan bijak file-file atau cara-cara seperti ini ada file-file yang harusnya terdelete ada juga file-file yang harusnya tidak terdelete hal-hal yang buruk pasti harus di-delete dan file-file yang baik-baik yang bagus-bagus itu jangan di-delete ya pemirsa iya 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 dan akhirnya selesai juga untuk memindahkan file pictures ke folder pictures terus pemirsa akhirnya selesai selesai sudah proses atau cara mereka free hard disk portable yang terformat akhirnya file compress dokumen music pictures dan video itu udah kembali lagi seperti semula semoga bermanfaat pemirsa terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye 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 selamat menikmati